Kami ulang kembali, berita-berita sekitar Makassar, pilihan kami hari ini. Terseterung kabel listrik PLN seorang pria tak sadarkan diri di kota Makassar. Teror Molotov mengancam warga di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Untuk bersekolah, burid SD di Toraja Utara harus bertaruh nyawa melewati jembatan bambu yang nyaris ambruk. Seorang pria tak sadarkan diri karena terseterung kabel listrik di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Kamis kemarin. Peristiwa ini membuat warga sekitar panik. Korban sempat tak sadarkan diri hingga tergelantung di tumpukan kabel. Warga meminta bantuan ketika melihat korban mulai bergerak. Korban yang masih lemas akhirnya terjatuh di atas warung. Warga pun langsung beramai-ramai menolong korban. Korban yang berusia 32 tahun langsung dibawa petugas pemadam kebakaran wilayah Tamalan Rea ke rumah sakit. Menurut informasi dari anggota, orang Kecamatan ini adalah orang pekerjaan di home. Jadi seorang laki-laki sekitar berumur 32 tahun. Mengambil naik ke titik tersebut untuk mencari bagaimana dapat siaran-siaran ini di home. Jalur Pak ya? Jalur ya, jalur. Tapi mungkin tidak sadar itu ada kabel di atas kepalanya sehingga sempat tersentuh di situ. Akhirnya di situ ke setrom? Iya, setrom di situ. Itu sempat tergelantung Pak di atas itu? Kalau kita sudah tidak lihat itu. Jadi sudah ada di bawah kelepak-lepak gitu. Oh, berarti jatuh dari atas itu? Iya, sudah jatuh di bawah situ baru anggota ada. Jadi upaya lanjutannya setelah itu jatuh di korban, anggota tak langsung bawa? Iya, langsung bawa ke rumah sakit penuh Sina. Pak, waktu dinaikkan ke mobil itu Pak ada luka Pak di korban? Eh, makanya saya bilang tadi informasi itu 90 persen lukanya, pesan bakarnya. Oh, 90 persen. Tapi waktu kita bawa masih hidup? Iya, masih hidup. Terima kasih Pak. Korban selama tetapi mengalami luka serius sehingga menjalani perawatan di rumah sakit Ibnu Sina Makassar. Awalnya korban akan memperbaiki jaringan internet tetapi tersengat kabel listrik milik PLN. Andi Mamad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Semua ini, hei. Sebuah video merekam kondom bekas bakai berserakan di gedung olahraga Gor Lompoe, kecamatan Bacu Kiki, kota Paripari. Dalam video viral tampak seorang pria menyoroti banyaknya kondom bekas yang berserakan di halaman Gor Lompoe. Gedung olahraga yang berhadapan langsung dengan stadion sepak bola gelora mandiri ini diduga kerap menjadi lokasi pesta seks orang-orang yang belum diketahui identitasnya. Menanggapi hal ini, Kasat Pol PP, kota Paripari mengatakan pihaknya akan mengintensifkan patroli di lokasi penemuan kondom bekas tersebut. Dari satu, Polisi Bumum Praja akan kembali melakukan patroli setiap malam untuk mengantisipasi atau mencegah anak-anak kita yang biasa ke sana. Kalau lokasi dari Gor sendiri, Pak, itu memang jauh dari Punggiman atau bagaimana, Pak? Gor itu tidak jauh sih. Ada memang rumah penduduk di sana, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk melakukan pembantauan. Karena itulah namanya anak muda, tentu kami akan melakukan pembantauan terus agar supaya hal ini jangan terjadi kembali. Tapi lokasinya memang sepi ya? Lokasinya agak sepi memang, Pak, karena pemukiman di sana agar jauh juga dari masyarakat sih. Ada beberapa meter jaraknya dari rumah penduduk tentunya ya. Kalau memang ingin anak-anak kita berbuat seperti itu, tentu mungkin tidak ada menghalangi. Tetapi dalam kondisi itu kami tidak lokas, kita ditanggung jawab kami selaku satu-satunya Polisi Bumum Praja ketertimbang omong. Lokasi Gor pare-pare bersebelahan dengan Gelora BGH Bibi. Lokasinya hanya berjarak 300 meter dari permukiman warga. Lokasi ini dikenal sepi karena jarang digunakan. Sepanjang 2021, Gor Lompoy menjadi lokasi ajang pekan olahraga antarprovinsi atau PORPROF, tingkat Sulawesi Selatan. Gor ini mempertandingkan cabang olahraga tinju dan tenis meja. Atlet yang lolos dalam ajang POPROF ini berhak mewakili daerah mereka di pekan olahraga antar daerah Porda di Kabupaten Bulu Kumba tahun ini. Suar digatang melaporkan dari kota pare-pare. Kehadiran Sigit Purnomo Said atau Akrab Disapa Pasya Ungu di acara pembukaan Musyabako, Talil Watil, Quran, MTQ, tingkat Kabupaten Nrekang menimbulkan kerumunan. Acara yang dipusatkan di lapangan Kecamatan Baraka Kabupaten Nrekang menjadi viral karena penonton terlihat berdesakan, berkerumun, layaknya konser musik. Kehadiran Pasya Ungu di acara MTQ tanggal 28 Februari lalu ini terekam kamera warga yang langsung menjadi viral di media sosial. Menurut Panitia, kehadiran Pasya Ungu tidak dijadwalkan dalam pembukaan MTQ ini. Pasya yang adalah Ketua Barisan Pemudapan hadir bersama anggota DPR Mitra Farudin yang merupakan Putra Bupati Nrekang. Pasya sempat membawakan lagu-lagu andalannya yang membuat peserta acara MTQ langsung berkerumun, mendekati panggung. Saling dorong, berkerumun, layaknya menyaksikan konser musik. Satpol PP Nrekang tak kuasa mencegah kerumunan yang terjadi. Kapolers Nrekang matakan pihak kepolisian tidak dilibatkan dalam acara MTQ dan tidak menyangka ada acara musik yang menimbulkan kerumunan. Dari awal memang kami tidak dilibatkan dalam kegiatan, tetapi memang tidak ada penyampaian dari Panitia untuk kehadiran bintang tamu dalam hal ini Pasya Ungu. Untuk masyarakat, saat ini di tengah pandemi kami mengimbau untuk melaksanakan vaksin dosis lengkap, kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas luar rumah. Pihak kepolisian meminta masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 belum usai. Polisi telah memanggil pihak penyelenggara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Suar Digatang melaporkan dari Kabupaten Nrekang. Bertaruh nyawa melewati jembatan bambu yang nyaris ambruk harus dijalani murid-murid SD Negeri 6 Balusu di Kabupaten Toraja Utara. Jembatan bambu terbentang 30 meter di atas sungai Balusu yang berada di Lembang atau Desa Augading, Kecamatan Balusu. Keadaan jembatan ini menjadi viral di media sosial, memperlihatkan pelajar dan guru yang melintas di atasnya harus berhati-hati. Namun kondisi ini tampak luput dari perhatian pemerintah daerah karena sudah sekian lama para murid SD Negeri 6 Balusu bersama gurunya terpaksa menggunakan jembatan rusak ini. Sampai saat ini belum juga ada upaya perbaikan. Akibatnya, para pelajar yang takut melintas di atas jembatan terpaksa harus menyeberang sungai yang berarus deras agar bisa tiba di sekolah. Kenapa menyeberang sungai? Karena jembatan rusak. Takut lewat di atas? Takut. Sudah lama begini? Agak lama, Mie. Sudah lama ya? Iya. Jadi kalau banjir bagaimana? Enggak sekolah. Enggak sekolah? Iya. Sudah kelas berapa? Kelas lima. Beberapa siswa mengaku terpaksa lewat sungai karena takut melewati jembatan yang kondisinya rusak parah. Bahkan jika musim hujan tiba sehingga air sungai meluap, mereka terpaksa tidak sekolah. Sudah hampir satu tahun keadaannya seperti ini. Memang tidak ada akses lain, Bu? Tidak ada. Jadi ini setiap hari digunakan sama anak sekolah? Setiap hari digunakan anak sekolah bersama guru dan masyarakat. Nah, di sini bagaimana kalau banjir, anak sekolah? Kalau banjir terpaksa diliburkan. Harapan kami selaku guru orang masyarakat sekelempat dan anak sekolah supaya menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Karena ini jalan satu-satunya menuju ke sekolah dan juga merupakan jalan lintas bagi lembang, kelurahan, dan masyarakat yang lain di sekitar Toraja Utara ini. Para guru dan murid berharap pemerintah daerah segera memberikan perhatian dengan cepat. Jangan menunggu timbul korban para pelajar yang terjatuh ke sungai atau terbawa arus dera sungai. Wayu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Nisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!